Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera dan om swastiastu Ya, apa kabar kawan-kawan youtube, kawan-kawan sosial Ada ibu-ibu KPM juga Bagaimana kabar hari ini? Tentunya sangat luar biasa ya Kali ini, dalam video saat ini Di bulan Oktober ini saya akan memberikan informasi bocoran Atau informasi perkiraan terkait pencairan dana PKH dan pencairan BPNT Nah, untuk itu tetap stay enjoy di channel Budi Sometimes Saya akan memberikan informasi ini secara singkat, padat, dan jelas Ya, ada begitu banyak pertanyaan Atau pesan yang masuk lewat messenger dan WA Bertanya kapan PKH cair, kapan BPNT-nya cair Nah, kawan-kawan sebelum saya melanjutkan informasi ini Sebelumnya saya ingin kawan-kawan mendukung channel ini Dengan cara like ya, jika ini disukai Juga di share ya, atau dibagikan ke kawan-kawan yang lain Juga bisa di komen jika ada yang ingin dipertanyakan Dan paling penting juga di subreker ya Sehingga channel ini masih bisa terus ada Dan terus semangat untuk memberikan info bantuan sosial Dan juga tak lupa untuk mendapatkan notifikasi berita terbaru Jangan lupa loncengnya juga di toeng Sehingga ketika ada berita terkait bantuan sosial terkini Kawan-kawan bisa mendapatkan informasinya secepatnya Oke, kita lanjut Dan terkait soal pencairan BPNT Itu yang akan saya jelaskan pertama Bahwa kemarin saya bertemu dengan pendamping TKSK Beliau mengatakan bahwa pencairan BPNT diperkirakan Ini akan dimulai pada minggu pertama ini Karena seperti biasanya Biasanya tanggal 1 Awal-awal tanggal 1 itu biasanya Dana BPNT itu sudah cair Sehingga beliau juga Mengatakan kawan saya Sebagai penamping TKSK Dia mengatakan bahwa Pencairan BPNT itu terjadi Di sekitar minggu pertama ini Sehingga Dia juga lagi menunggu Pencairan BPNT-nya Di daerah Kabupaten Koso tentunya Di Kecamatan Pangguna Barat Untuk daerah yang lain Saya kira pencairan BPNT Terlalu dipahami Ini sudah dilakukan secara serentak Di seluruh Indonesia Akan tetapi secara Tahap Jadi kalau misalnya Kami mengatakan bahwa BPNT-nya sudah cair hari ini Bisa jadi di daerah Kawan-kawan Itu belum cair Bisa jadi besoknya Atau lusannya Begitu Jadi tidak akan pernah Secara bersamaan Tapi untuk daerah Kabupaten Koso Diperkirakan akan cair pada minggu awal ini Jadi tinggal menunggu saja Nanti akan ada info dari Pendamping TKSK Nah Selanjutnya Untuk Pencairan PKH di bulan Oktober Yang ingin saya sampaikan Yang pertama Seperti Kalau BPNT Bahwa Pencairan PKH itu Tidak pernah dilakukan Secara serentak Jadi kalau misalnya Kami mengatakan Pencairan PKH Akan cair di tanggal 5 Misalnya Belum tentu Di daerah lain Itu akan bersamaan Di tanggal 5 Nah Begitupun juga Dengan Pencairan Di daerah lain Misalnya Beda bank Misalnya Bisa jadi Misalnya Ketika Bank BRI Diluan cair Belum tentu Bank Mandiri Atau Bank BNI Juga akan Cair Jadi Tidak pernah Secara Bersamaan Jadi Yang bisa diprediksi Adalah Hanya berdasarkan Minggu awal Atau minggu kedua Atau minggu ketiga Jadi Agak susah Untuk menentukan Tanggalnya Karena Tanggal hari ini Dengan Pencairan di daerah Poso Misalnya Itu Bisa jadi Besok baru cair Misalnya Untuk BRI Misalnya Jadi Untuk ibu Harap bersabar Saja Kalau misalnya Sudah cair Yang pastinya Akan ada info Dari pendampingnya Masing-masing Dan juga Akan ada info Lewat Channel youtube Dari pendamping Masing-masing Nah Namun Prediksi kami Bahwa Diperkirakan Untuk pencairan PKH Bulan Oktober Itu Bank BTN Yang Diperkirakan Akan Cair Lebih awal Kemudian Disusul Bank Yang lain Seperti BNI Dan BRI Karena Kenapa Karena Pada saat Di bulan yang lalu BTN Lebih awal Cairnya Lebih awal Cairnya Jadi Diprediksi Kemungkinan Besar Bank BTN Akan Cair Lebih awal Di Bulan Oktober Nah Itu Pencairan Bisa Bisa Di minggu Pertama Bisa Di minggu Kedua Bisa Pun Di minggu Ketiga Jadi Harap Bersabar Saja Karena Pencairan Ini Tidak Pernah Dilakukan Secara Serentak Bisa Jadi Minggu Pertama Di daerah Kami Minggu Kedua Bisa Di daerah Kawan Kawan Minggu Ketiga Bisa Di daerah Yang Lain Lagi Ataupun Minggu Kedua Misalnya Bank BRI Minggu Ketiga Misalnya Bank Mandiri Dan Seterusnya Jadi Tidak Akan Serentak Untuk Para KPM PKH Tidak Perlu Bertanya-tanya Kapan PKH Cair Bersabar Bersabar Karena Kalau Sudah Waktunya Pasti Pendamping Juga Akan Memberikan Info Pencairan Begitu Juga Dengan Pendamping Pendamping Yang Lain Yang Mempunyai Channel Youtube Masing-masing Juga Bisa Tunggu Saja Informasi Dari Channel Youtube Yang Sudah Disubscribe Nah Saya Kira Demikian Info Perkiraan Pencairan Di Bulan Oktober Jadi Harap Bersabar Karena Pencairan Ini Tidak Dibadukan Secara Serentak Nah Bagi Kawan-kawan Yang Masih Bertanya Atau Masih Mengirimkan Pesan Terkait Kartu Yang Dipegang Oleh Pendamping Atau Ketua Kelompok Saya Tekankan Bahwa Tidak Ada Aturan Yang Mengharuskan Kartu PKH Itu Dipegang Oleh Berapa In Jadi Untuk Ibu Buka PN Tolong Kartunya Dipegang Sendiri Disimpan Sendiri Dan Dimanfaatkan Sendiri Nah Saya Kira Demikian Informasi Terkait Info Perkiraan Pencairan PKH Bulan Oktober Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Memberikan Keputasi Yang Baik Buat Bagi Semua Salam PKH Terengah Forever 所有 Baik Kerimah